Hai guys bertemu lagi bersama Upin temen-temen kali ini Upin sedang berdiri di samping kendaraan yang aneh guys kali ini Upin akan mereview kendaraan yang paling aneh yang pernah Upin bawa Oke kita lihat Wow ini kendaraannya guys gokil jadi kita duduknya di sini terus ini ada setirnya guys ini mesinnya hahaha mesinnya seperti ini guys waduh gokil ini wah mantap dah kita bisa ajak ipin nanti jalan-jalan pakai mobil ini ya ini mobil ya mobil namanya kan empat empat roda jadi dia mobil guys walaupun tampilannya aneh seperti ini tapi ini adalah mobil kalian lihat saja sendiri sih tampilannya sangat aneh kan guys waduh Oke kita langsung saja tes kendaraan ini guys Oh seperti ada pintunya Upin pura-pura membuka dan menutup pintu guys hahaha let's go kita keliling dengan mobil aneh Upin yeay ayo kita main di taman di taman kolam guys taman yang ada kolam kecil itu loh yang Upin bawa tuyul-tuyul mandi di sana hahaha oke kita ke taman kolam ini dia taman kolamnya guys nah wah mobilnya terlihat sangat aneh guys hahaha aneh sekali guys waduh kita pergi ke sini guys nah coba Upin lihat kendaraannya hahaha oke guys Aduh ayo kita jalan-jalan dengan kendaraan yang sangat aneh ini lesgo jangan terlalu dalam nanti tenggelam ini mobil aneh nengeng nengeng ngeng gokil wewe hahaha kita jalan ke mana nih ya apa kita ajak ipin ya guys gimana teman-teman kita pergi ke rumah ipin gak nih kita ajak ipin gak waduh dia pasti terkejut melihat kendaraan Upin yang sangat aneh ayo kita ke rumahnya lesgo ayo guys see you lesgo guys lesgo guys nah rumah upin kan lurus-lurus dari sini guys jadi kita lurus-lurus aja langsung sampai ke rumahnya waw upin kendaraan apa ini aku juga tidak tahu ini namanya apa tapi bentuknya seperti oh bentar-bentar kita aku mau naik iya iya ayo naik kita parkir di tempat lain dulu kita berdua review iya aku mau lihat kita lihat dulu kenarannya aneh sekali ini iya coba lihat waw waduh tidak ada pintunya tidak ada atapnya tidak ada penutup sampingnya juga upin wah aneh sekali ya iya tapi mesinnya ada loh ipin di belakang sini nah coba lihat nih iya aku juga lihat mesinnya tapi seperti mesin penggilingan ini upin iya ya seperti mesin penggilingan jagung begitu ipin iya waduh aku juga tidak tahu tidak papa ayo kita jalan-jalan dengan mobil ini oke ayo kita jalan-jalan wuih ipin seperti membuka pintu guys padahal tidak ada pintunya biar kelihatan kayak mobil upin iya upin juga sering begitu nyenyak kita jalan-jalan kemana nih kita berkeliling aja di sekitar sini takutnya habis bensin oh iya ya oke deh waduh seru nggak pin iya seru sekali upin aku baru pertama kali lihat kendaraan model begini ini seperti mesin penggilingan saja bukan kendaraan upin cuman karena dia bisa dibawa punya setirnya jadi terlihat seperti kendaraan ya iya waduh kocek sekali penyipin guys inilah dia kendaraan aneh upin dan ibit hahaha ah kocek guys waduh ayo kita parkir di depan rumah upin iya ayo wah mereka pasti akan terkejut melihat kendaraan kamu upin iya kita taruh di sini wah inilah kendaraan yang sangat keren yang upin dan ipin pernah naik ya kan ipin iya aku belum pernah naik kendaraan seperti ini sebelumnya ini sangat aneh upin iya tapi kenapa kamu main di situ tidak sebentar sebentar aku lagi main tembak-tembak sama mereka waduh kamu mengganggu mereka aja guys Oke kita kita langsung upin tunggu kamu mau kemana cuma mau markipin aku mau taruh di samping rumah situ Oh kirain kamu mau pergi kemana aku juga pengen naik mobil ini Aduh ya sudah ayo turun aku mau masuk ke rumah dulu kamu mau main di sini Iya aku main disini dulu oke hehehe seru sekali guys